Halo my friend, di Malaysia tau gak lagi musim apa? Ya, lagi musim durian dan disini di daerah kampung Pandan ada tempat memberi durian yang lagi rame banget dikunjungi sama customer. Ini dia my friend nama kedainya Durian Murah. Jom kita lihat Ya, lokasinya ada di jalan kanan Taman Angsana Hilir pokoknya deket-deket area Baksolamuan Al Barokah lah ya disitu ada yang namanya Durian Murah disini my friend dijual berbagai macam jenis durian yang katanya harganya bisa dibilang cukup murah dibanding di tempat yang lain tuh liat my friend, banyak dan rame banget orang yang berkunjung kesini untuk bisa melihat atau membeli durian tapi ingat SOP COVID-19 nya harus tetap dijalankan ini dia my friend, duriannya ah gimana sih? ini namanya 4P bukan durian durian itu yang ini my friend nah ini dia durian D24 atau D24 atau kalau di Indonesia dikenal dengan sebutan durian sultan harga durian D24 yang dijual di kedai ini adalah 1 kilonya 20 ringgit buat kamu murah apa mahal ya? ya, ngomongin soal durian pastinya orang Indonesia sudah bukan lagi hal yang baru dan si durian ini memiliki love atau fans dan juga haternya tersendiri durian dikenal juga sebagai rajanya buah yang paling terkenal di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Indonesia kalau di Indonesia juga punya durian montong di beberapa negara Asia tersebut juga punya loh durian yang paling terkenal contohnya di Malaysia durian moonshaking tapi sayangnya moonshakingnya gak ada di kedai ini habis jadi saya hanya akan membeli durian berjenis D24 nah, si durian jenis D24 ini bentuknya tuh oblong my friend berukuran sedang dengan warna kulit buah hijau kecoklatan daging buahnya tuh tebal dan berwarna kuning tekstur buahnya sangat lembut tetapi tidak lembek ukuran buahnya sedang 1 pong bisa berisi 1-2 biji rasa dagingnya ya manis, agak pahit durian sultan sekarang ini menjadi bijawara karena harganya yang paling murah diantara durian populer lainnya tapi soal rasa, jangan ditanya rasanya melebihi rasa durian lain yang lebih mahal harganya nah, kita kenalan yuk sama si durian D24 ini dia memiliki cita rasa manis dan legit mempunyai daging buah yang tebal dengan tekstur buah yang sangat lembut dan creamy tetapi tidak lembek bersifat genjah atau si durian sultan ini termasuk tanaman durian yang cepat berbuah alias cepat dipanen kemudian juga dia spesialis datan rendah tanaman durian D24 tumbuh dengan subur di daerah datan rendah yang mempunyai suhu sekitar panas 30-35 derajat celsius jadi sangat cocok jika dibudidayakan di Indonesia kan? ukuran buahnya relatif kecil sehingga sangat cocok apabila disantap seorang diri berat buahnya kisaran 1,5-2 kg saja tetapi suara rasa tidak perlu khawatir itulah mengapa si D24 ini banyak diminati dibanding dengan Moonsang King of course harga D24 ini lebih murah dan juga lebih murah dibanding dengan durian unggulan lainnya dari Malaysia seperti durian, orsi karena memang ukurannya yang relatif lebih kecil dan jumlah dagingnya pun lebih sedikit ets, siapa bilang durian tidak ada manfaatnya durian D12 ini bisa mengatasi sembelit loh dan mengurangi gangguan pencernaan mampu meningkatkan sel darah merah dalam tubuh durian ini juga bisa mengatasi problem depresi ataupun stress my friend jadi si durian yang katanya baunya gak enak buat sebagian orang ternyata banyak manfaatnya gitu my friend cerita Riki edisi Pesta Durian di Malaysia jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya biar kamu semakin tahu selamat menikmati